Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel, aku Fanny, property consultant dari Berdikari Property. Nah hari ini aku mau kasih tau, hidden gem banget, ini ada satu ruko yang konsepnya tuh unik banget, satu-satunya di PSD, yang view-nya tuh langsung hadap ke danau, dan danaunya ini juga udah jadi ya, udah bener-bener cantik banget. Ini danau-nya 7 hektare, persis di samping aku ini, dan ruko yang akan dilaunching itu posisinya di sini ya. Jadi ini tuh posisinya bener-bener strategis sekali, dan lingkungannya tuh udah pada jadi. Ini adalah ruko Fanny Park, dimana di sini itu dikelilingi sama banyak sekali kluster sunian yang udah pada jadi nih. Kayak misalnya, seberang aku nih ada perumahan Anila, terus ke kiri sana, begitu masuk posat pump, itu ada perumahan Ascara, perumahan Asana, terus perumahan Azura, dan kalau ke kanan sini, ini bisa ke Alesia, terus kalau ke kiri sini, itu bisa ke apartemen Asati, Anarta. Jadi, dan semua rumahnya tuh udah jadi ya, jadi kita gak nunggu-nunggu lagi. Nah, yang mau dilaunching ini, ruko-nya juga bener-bener dikit banget, tapi prospeknya tuh bener-bener bagus sekali ya. Hanya 10 unit yang akan dilaunching, mulai dari sini, yang belakang aku ini akan naik posisi hook, terus badan, dan paling belakang ada lagi yang hook ya. Nah, kenapa saya bilang ini lokasi bener-bener strategis banget? Karena Vanya Park ini, itu tuh hanya 3 menit aja ke Grand Lucky Supermarket, terus 5 menit ke Cubic BSD, sekolah-sekolah juga udah pada banyak banget di sini ya, kayak IPK itu juga hanya 3 menit aja, terus habis itu kampus-kampus seperti Kampus Prasetya Mulia, itu hanya 5 menit aja ke UMN juga deket, karena ada jalan tembus ke Gading Serpong ya, dari sini ya. Dan yang paling penting adalah, catchment area dalam sekitar 1 km aja itu tuh udah bener banyak banget ya di sini ya. Jadi, ruko-nya ini cocok banget, mau kalian buat invest, disewain lagi, karena banyak pasti yang mau nyewa. Dan juga, untuk buka usaha, seperti apa aja, buka kuliner bisa, terus buka usaha sehari-hari, usaha makanan sehari-hari juga cocok banget, laundry juga cocok banget, karena banyak kos-kosan juga di sini. Jadi, nonton video sampai habis ya. Nah, kalau tadi, ruko yang akan dibangun itu di sebelah sana, hanya sekitar 1 menit dari sini, ini adalah ruko Vanya Park yang sudah jadi ya. Ini udah sekitar 3-4 tahunan, udah pada jadi, udah ramai semua, dari ujung ke ujung itu semuanya udah pada penuh terisi juga. Banyak brand-brand yang terkenal juga, kayak Durkin Traveler, itu lumayan viral juga ya di Youtube. Terus, habis itu ada Moispace juga di sini. Terus, ada Fox Coffee, itu coffee shop dari Surabaya, dia juga buka di sini. Dan selain kuliner-kuliner, di sini juga cocok banget tuh, untuk kayak buka supermarket, grocery store, ada Lawson, Alphamart. Terus, banyak juga laundry-laundry ya. Karena di sebelah kanan situ, Anarta itu adalah pusat kos-kosan. Terus, habis itu ada juga Alesha, itu juga buat kos-kosan. Jadi, ngekos pasti butuh makanan, terus pasti butuh laundry, butuh ngemil-ngemil, butuh berbagai peralatan pasti ya. Jadi, market-nya tuh memang udah kebentuk banget. Jadi, prospek-nya tuh emang oke banget ya. Dan lebih pentingnya lagi, kalau kalian mau sewa di sini, dari ujung ke ujung ini, sejarah itu udah nggak ada lagi. Dijual juga udah nggak ada lagi. Makanya, satu-satunya kesempatan kalian, kalau mau buka usaha di sini, itu ya di Vanya Park ini, yang terbaru ini. Nah, ukuran yang akan nanti dibangun, itu adalah 4x17. Tapi, ini contohnya, aku kasih lihat dulu, ini adalah ukuran 5x16. Yuk, kita masuk. Ini ruko-nya nggak dijual, cuma ini sebagai contoh ya, supaya nanti ketika udah jadi, kalian bisa renov atau mempercantik sedemikian rupa nih, kayak ini ya, sudut satu. Salah satu coffee chip yang aku sering ke sini juga nih. Jadi, ukurannya tuh 5x16. Jadi, sederetan tuh semuanya hadap jalan, dan parkirannya tuh gratis, bebas. Parkirannya juga lumayan luas. Jadi, di depan sini tuh sebenarnya ada area untuk teras, ini sekitar 3 meteran. Tapi, nggak semuanya bangun teras, karena mereka lebih prefer yang di belakang ya, area-nya untuk yang view danau. Tapi, kalau kalian mau jadiin teras, tempat duduk-duduk depan, itu ada tuh satu coffee shop di sana, mereka udah jadiin teras juga. Yuk, kita masuk ke dalamnya. Oke, jadi nanti dapetnya itu lantai HP biasa. Cuma ini karena sudah di-renof pakai interior design, jadi cantik sekali. Jadi, kita masuk ke dalam. Nah, karena ukuran rukunnya tuh panjang banget, jadi kurang lebih tuh muat sekitar ada 12 seatings di sini. Terus di sini juga bisa untuk meja panjang, itu bisa untuk 10 seatings juga. Dan di sini masih bisa tempat untuk coffee barnya. Ada satu toilet juga di bawah. Kita lihat ke belakang yuk. Nah, yang ngebedain ruko ini sama ruko-ruko lain yang ada di Serpong, di BSD Gading Serpong Alam Sutra, itu adalah ini adalah satu-satunya ruko yang belakangnya itu bisa langsung view danau secantik ini. Dan karena ini pintunya kaca-kaca, walaupun tadi aku duduk di samping kiri, di dalam juga ya, walaupun indoor, tapi tetap bisa menikmati view danau ini nih. Danau itu 7 hektare, dan kita bisa lihat ya, ini cantik banget. Nah, rukunya itu sebenarnya cuma sampai sini aja. Tapi di sini mereka bisa jadiin untuk tempat duruk-duruk juga ya. Tinggal pakai payung-payungan, udah bisa menikmati anginnya sepoi-sepoi juga di sini. Kalau kita mau ke danau, itu bisa ada aksesnya juga lewat sini, dekat juga ya sebenarnya ya. Dan itu danau-nya bebas ya, untuk yang udah beli jajan dari ruko ini, atau untuk penghuni juga. Nah, ini asik banget nih nongkrong-nongkrong di sini. Terus karena ini rukunya modelnya hook gitu, jadi sebelah kanan ini juga mereka bisa gunain untuk tempat duduk-duduk. Banyak banget. Sekarang kita mau lihat ke lantai dua yuk. Nah, jadi rukunya ini dua lantai, dan lantai duanya pun ada view-nya ke danau ya. Jadi untuk seating capacity-nya tuh banyak sekali ya. Nah, di sebelah kiri ini ada dapur. Ini kurang lebih sekitar 4 meter, tapi udah disekat. Kalau misalnya kalian nggak butuh dapurnya, ya ini berarti tambah pelong lagi. Nah, di lantai dua tuh ada sekitar, ini bisa untuk seating capacity, 6 orang di sini, meja gede ya. Terus di sini juga masih lumayan luas ya, bisa untuk 6 tables di sini. Dan yang paling aku suka itu di lantai dua, tetap dapet view-nya ke danau ya. Yuk kita lihat. Nah, kalau lagi siang-siang panas, bisa duduk-duduk di dalam, tapi kalau udah sore-sore atau pagi-pagi, bisa menikmati udara ini nih. Terus ini mereka bikin kursi-kursinya itu, langsung view-nya ke danau, terus kursi tinggi gini, jadi asik banget di sini. So, emang ruko tuh banyak ya sekarang di mana-mana ya. Di BSB, Gade Serpong, segala macem, dan coffee shop, culinary, restoran, segala macem, itu juga udah banyak banget ya. Menurut aku, setiap komersi yang sukses itu juga harus unik ya. Harus punya daya tarik sendiri. Nah, kalau ini, jujur di Serpong, belum ada nih ruko yang benar-benar view-nya tuh ke danau, danau-nya apalagi gede, terus original gini. Ada satu yang punya ke danau, cuma danau-nya tuh buatan ya. Kalau yang benar-benar original dan secantik ini, baru ini aja ya. Jadi, jangan lewatin kesempatan ini untuk bisa punya ruko yang view danau juga. unitnya cuma 10 unit, mulai 2 M-an, dapet 2 lantai, ukuran 4x17, dan hadap jalan semua. Jadi, kalau kalian mau survey unitnya, terus dapetin promo yang paling baik nih, jangan lupa hubungin aku di nomor bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye! Oke, sebelah kanan ini kubik. Di sebelah kiri ada AT Proof, ada kantor BCA. Kalau kita lurus terus, itu bisa ke Ion Mall dan juga tol Jakarta. Itu cuma sekitar 3 menit aja lurus terus bisa ke Ion Mall. Nah, ini kita belok ke kanan. Ini perjalanan dari kubik mau menuju ke Ruko Vanya Park ya. Di sebelah kiri ini ada Astra Beach Center. Ini adalah pusat kantoran. Kantor Astra banyak sederetan situ. Jadi, emang pusat kantoran-kantoran tuh di tengah kota ini udah bener-bener hidup ya. Udah bener-bener jadi. Mereka mau makan, mereka mau belanja dulu sebelum pulang rumah, pasti harus ke Ruko-Ruko terdekat ya. Nah, ini adalah jalan utama, jalan besar perbatasan dari BSD tahap 2 mau menuju ke BSD tahap 3. BSD tahap 3 tuh yang bakalan ada Cimori, Jatimzu, terus Heha Group. Nah, kalau yang sekarang udah jadi tuh ada Grand Lucky sama The Barn. Itu juga BSD tahap 3. Ini kalau kita ke kanan, itu udah ada sekolah IPK BSD. Nah, seperti yang kita lihat ya, ini banyak banget yang pada lagi jemput anak nih di sini nih. Di sekolah IPK ini. Di belakangnya sekolah IPK itu juga udah ada perumahan-perumahan ya, seperti Blissfield, Enchante. Di sebelah kanan yang kayu-kayu ini, ini adalah gate utama perumahan Zora. Nah, Zora ini adalah perumahan Jepang ya. Kolaborasi antara Jepang sama Sinarmas, itu juga mewah-mewah, mulai dari 6 M-an ya. Nah, dari perempatan ini, kita masih lurus terus. Di sebelah kiri, yang gedungnya abu-abu ini, abu-abu hitam itu adalah The Barn. Ini bentar lagi nih, mau buka ya di tahun ini. The Barn tuh jadi konsepnya ada coffee shop-nya, ada playground-nya juga. Nah, ini yang baru buka, ini adalah Grand Lucky ya. Grand Lucky satu-satunya di Serpong, dia buka di BSD ini. Nah, kalau kita lurus terus, itu akan ada perumahan baru, ada tanah kayu, Oeona, terus kalau Cimori Jatimzu juga lurus lagi. Di sebelah kanan, itu ada tulisannya Coming Soon Genesis School. Jadi, sekolah Genesis itu udah beli lahan di situ, satu hektare, dia akan buka sekolah di sana ya. Kalau ke kanan, terus itu nembus ke Ruko Aniva, ke Gading Serpong, pusat kuliner di sana. Nah, ini kita ke kiri. Nah, di sebelah kiri ini ada bannernya, Coming Soon, Rans Nusantara ya. Rans Nusantara hebat. Nah, ini adalah proyeknya Kaesang dengan Rans ya. mau bikin kulineri distrik ya. Jadi, pusat makanan-makanan Indonesia. Ini seperti yang kita lihat tuh. Tuh, udah pada ini ya, udah pada lagi on progress. Tuh, udah ada gate-nya juga, Rans Nusantara ya. Nah, kalau sebelah kiri, ini adalah perumahan Tabe Buya. Dalam sini juga banyak sekali perumahan, ada Invency House, Magi House, masih banyak lagi. Kalau ini adalah Ruko Tabe Spot. Ini juga Ruko baru ya, dan juga perumahan baru. Nah, kalau yang kita lihat, seperti yang tadi kita udah lewatin ini, kebanyakan Ruko-Rukonya, yaudah Ruko di tengah kota gitu kan. Nggak ada sama sekali yang Ruko, berkonsep. Apalagi dengan view hijau-hijau ya. Itu jujur, kalau di tengah kota, sangat jarang. Nah, ini kita mau ke sini nanti ya. Ruko yang view-nya danau. Kalau di sebelah kiri, ini tadi ada Branstrow, yaitu adalah pusat berkuda di BSD ya. Di BSD itu banyak sekali pusat fasilitas entertainment. Kalau di sebelah kiri, ini Ruko West Park. Nah, ini sebelah kanan adalah Vanya Park. Kalau kita lurus terus, ke kiri, itu ntar bisa nembus ke Ice BSD. Nah, Vanya Park ini, perumahannya tuh udah semuanya udah bener-bener jadi. Apartemennya juga udah jadi, jadi kita nggak perlu nunggu-nungguin lagi ya. Karena secara marketnya tuh sudah jadi, sudah mature. Nah, di sebelah kiri ini ada perumahan Askara. Ini adalah perumahan yang terbarunya. Kalau sebelah kanan ini langsung danaunya kelihatan. Terus ada club house-nya juga. Jadi, setotal tuh sekitar ada 5-6 kluster ya di sini ya. Dan tiap kluster tuh ada sekitar 150 rumah. Jadi, udah bener-bener ramai sekali padat menduduk di sini. Penduduknya ini kalau mau makan, mau grocery store, mau laundry, itu ya paling deket ke Ruko Panyo Park ini nih. Nah, kalau kita ke kiri tadi bisa ke kluster Azura, Asana. Kalau yang ini adalah kluster Amila. Terus kalau kita lurus terus itu ke kluster Alesia. Nah, ini dia Ruko yang akan dipasarkan. Mulai dari sini nih. Mulai dari sini, total ada 10 unit saja. Jadi, lokasinya emang paling bagus karena langsung terlihat ya. nah, kalau yang Ruko sudah ready, ini ya. Ada Pak Yoshi. Semua Ruko ini itu udah jadi. Kita lihat dari ujung ke ujung, gak ada yang dijual, gak ada yang disewain. Ada Hideaway, ada Fox Coffee. Ini dari Surabaya ya, Coffee Shop dan Roastery. Dan gak cuma kuliner-kuliner doang, tapi di sini juga banyak laundry ya. karena deket sama kos-kosan di depan sini nih. Tuh, ada Master Clean Laundry, terus ada Coffee Shop Moispace, ini lumayan terkenal, viral juga nih di TikTok nih. Konggi Coffee, terus ada restoran sudut satu, kantor juga ada. Laundry aja sekitar ada 4-5 ya. Grocery Store ada Alva, ada Lawson. Di sebelah kiri ini ada Asati, ini adalah apartemen low-rise. Jadi, dia belakangnya semuanya tuh ada pool, jadi konsepnya tinggal di sini kayak tinggal di Bali gitu ya. Terus di sebelah kanan ini ada Durian Traveler, ini lumayan terkenal juga ya. Viral juga nih di YouTube ya. Nah, ini lurus terus, ini ada Anarta House, ini adalah satu komplek tuh isinya kos-kosan ya. Jadi, satu rumah tuh ada sekitar 6 kamar. Nah, mereka paling deket mau ngopi, mau laundry ya pasti ke si Rukovanya Park ini. Makanya Rukovanya Park ini sangat berprospek sekali ya. Nah, ini sebelah kiri tuh danaunya ya. Ada beberapa pintu akses juga menuju ke danaunya. Makanya ini Rukovanya Park berprospek banget bisa buat invest karena di sini nyari sewa itu udah susah. Bisa disewain, kurang lebih sekitar 100-120 juta juga bisa ya, karena semua hadap jalan dan demand-nya tinggi. Terus, habis itu bisa buat usaha juga. usahanya apa aja. Kalau laundry udah pasti-pasti jalan ya. Makanan sehari-hari tuh juga bisa nih di sini. Karena banyak anak kos. Terus, habis itu untuk toko buah-buahan belum ada. Toko pet store juga belum ada. Apalagi kan deket Ganau nih. Pasti butuh peralatan pets. Kayak hobi seperti yoga, nge-gym di sini juga belum ada. Dah! Selamat menikmati.